Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya sedang melakukan perbaikan pada motor yang rantainya selalu penuh dengan oli ini rantainya enggak dikasih oli namun rentenya basah dan saya akan lepas gear depan terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan kerusakan karena umumnya untuk motor yang menggunakan rantai jika rantainya enggak dikasih oli tapi selalu basah dengan oli diakibatkan oleh kebocoran oli pada bagian mesin di bagian asgir asgir depan umumnya ya jadi si oli dari mesin itu keluar dan terhalang oleh gear depan dan oli yang keluar dari mesin itu akibatnya jadi melumasi pada bagian rantai sebenarnya itu bagus cuman bagus ya jadi olinya itu jadi rantainya itu terlumas oli namun nah olinya bisa habis karena keluar nah teman-teman bisa lihat di sini olinya keluar dari bagian sial dan untuk melepasnya mudah saja tidak perlu alat khusus cukup dengan menggunakan obeng min seperti ini kita cungkil saja pada bagian sisi luar di bagian silnya kita cungkil dan tarik keluar nah seperti itu ini mudah ya untuk melakukan penggantian silgir silgir depan ini umum untuk seluruh motor cukup membuka bagian ke depan dan cukup mencungkil bagian silnya saja sebelum kita memasangkan sil yang baru kita bersihkan dulu kita lap bagian dudukan silnya karena lebih baik sebelum kita memasangkan ketika kita memasangkan sil sil bagian luarnya itu kita kasih lem lem biasa saya menggunakan lem apa namanya lem tribun untuk merknya lem tribun atau lem gasket agar silnya itu lebih menempel kuat ke bagian rumah dari silnya ini motornya sangat kotor sekali karena motor ini motor suka dibawa ke sawah sama kebun ya malum ini bengkel kampung jadi media kerjanya selalu seperti ini selalu kotor namun kita ambil manfaat atau isi dari videonya saja baik sebelum kita memasangkan silnya kita kasih lem dulu sekali lagi saya menggunakan lem gasket agar sisinya agar sisinya itu lebih menempel kuat ke bagian rumahnya tidak ada trik khusus kita bisa langsung memasangkannya saja perlahan-lahan saja kita jangan sampai sisinya bagian dalamnya ruka ya Nah seperti itu cukup ditekan pakai tangan juga sisinya udah bisa langsung masuk Nah seperti itu jadi sebagian sampai sebagian silnya itu benar-benar masuk ke bagian dudukannya rata dengan bibir dari blok mesin Oke simpan saja seperti itu dan setelah sil terpasang kita bisa langsung merakit kembali bagian komponen-komponen yang kita bongkar tadi Oke Oke sebagian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.